Intro Arshel, semula 5.7 kami ada bersama anda Salah Arshel, salah ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas Hari ini kita lagi ada di SMA Mutiara Terpadu Dan di sebelah kiri Mei ini sudah ada pak chat Ini selaku penanggung jawab kegiatan yang sedang berlangsung di hari ini Di SMA Mutiara Karena memang hari ini lagi ada kegiatan ya pak Mau dijelasin enggak kegiatan hari ini itu kegiatan apa? Baik, kegiatan hari ini di SMA Mutiara kurang lebih ada 2 kegiatan Yang pertama pada pagi hari ada kegiatan ujian praktik kolaborasi kelas 12 Yang mana di sini integrasi untuk kelas 12 yang mengikuti ujian praktik Jadi tidak terpisah, tapi terkolaborasi dalam satu kemasan acara Lalu dilanjutkan dengan kegiatan meling poe bahasa Indonesia dunia Setiap tanggal 21 Februari Itu di dalamnya ada kegiatan hitanan Di mana prosesnya itu lengkap dari mulai nyembungan Daripada proses hitanannya Dan juga ada sawer dan sebagainya Dan ditutup sebagai ada duta budaya Yaitu duta kamandaka nanti di akhir Sebagai rangkaian dari ikon poe bahasa Indonesia dunia itu adalah duta kamandaka nanti di akhirnya Nah berarti memang sekolahnya kalau kegiatan poe bahasa Indonesia itu setiap tahun itu ada ya Pak? Betul, ada Di semua sekolah itu pasti ada di selenggarakan kegiatan-kegiatan kayak ini Tapi yang membedakan duta itu kayaknya baru ya di SMA Mutiara ini? Kebetulan sudah berjalan ini tahun ketiga ya Sudah berjalan tahun ketiga dan menjadi ikon sendiri di SMA Mutiara Karena kalau saya lihat di beberapa sekolah memang belum ada duta budaya ini Jadi kita namakan duta kamandaka Yang di dalamnya bagaimana bahasa Sundanya Kamu mulai budaya Sunda Kamu mulai seni-seni Sunda Kamu mulai anuaya dina kesabudaran kesundaan Nah betul, karena memang tujuan dilihaksanakan kegiatan pilih bahasa Indonesia Supaya mengenalkan ya Betul Mengenalkan bahasa Sunda, bahasa nenek moyang kita yang harus dibestarikan Kalau boleh tahap kegiatan hari ini berlangsung berapa lama? Hari ini ajara atau soal seminggu? Nah dalam prosesnya kita pahami bahwa untuk proses pendidikan ini Kita dimulai kurang lebih seminggu yang lalu Nah hari ini memang puncaknya acara Yang bisa disaksikan oleh semua kalangan bersama-sama Jadi kalau dilihat berapa lama untuk prosesnya kurang lebih seminggu Tapi untuk acaranya sendiri itu berlangsung di hari ini saja Puncaknya di hari ini Dan sebenarnya bisa ditongkir sama siapapun seminggu Betul Untuk kumuh terbuka sebenarnya Terbuka Luar biasa Karena memang untuk mengenalkan juga bakat-bakat yang ada di SMA Mutiara ini Karena kalau dilihat tadi sekilasnya sudah kelihatan Bakatnya banyak banget ternyata Banyak potensi prestasi-prestasi dari para siswa-siswi Di posbuknya Situanya yang menunjukkan bakatnya di teater itu ya? Apa sih kegiatan dari itu? Apa aja? Pengisinya banyak dari Melayu Kita beberapa aspek kalau yang uprak itu ada syariah kurannya Ada vocal groupnya Terlalu ada juga kegiatan dramanya Lalu disambung dengan senam bersama Yang mengatakan di dalam anak-anak ini Kolaborasi sebagai rasa semangat Ditutup dengan semangat itu Lebih lanjut tadi kegiatan kebudayaan tadi Yang sudah tadi disampaikan Betul Kayaknya juga ada stand-stand makanan tadi Nah betul Kalau biasanya kan melihat ada Korean food Makanan-makanan luar Tapi kayaknya kalau tadi yang belinya itu makanan tradisional juga ya? Betul Jadi di dalam stand kali ini Memang anak-anak membuat Jadi bukan membeli Betul-betul membuat Karena tadi prosesnya sudah satu minggu Membuat makanan dari tradisional budaya Sunda itu sendiri Banyak beragam Nanti bisa dicoba Di kunjungi Dari mulai yang digoreng Ada juga yang dipukus Ada juga yang di Apa air itu ya? Yang di blender dan sebagainya Memang beragam Makanannya juga ada Minumannya bajigur dan sebagainya Kolak itu ada Semua ada Yang pasti khas Sunda Pisang Dan juga mengenalkan ya Makanan-makanan yang hampir jarang di pasaran Diingatkan lagi Kalau anak-anak harus tahu Betul Banyak banget makanannya sebenarnya Terakhir Pak Kalau boleh tahu Harapannya supaya Kegiatan ini bisa berlangsung Dan benar-benar Sampai nanti isi ya Tujuannya untuk Diadakan kegiatan ini Terus ya Baik Di dalam tujuan Tentu Kita melaksanakan Kegiatan ini Berorientasi kepada pendidikan Yang berpihak kepada peserta didik Sejalan dengan Jabar Masagi Jabar Masagi ini Di dalamnya Bagaimana Peserta didik Sisu-siswi saat ini Mampu Mengimplementasikan Nilai-nilai karakter Yang luar biasa Dari leluhur kita Dari pendahulu kita Dari mulai Tata keramanya Dari mulai Tata bicaranya Dan sebagainya Itu bisa diimplementasikan Jadi Setidaknya Anak-anak yang belum pernah melihat Belum pernah merasakan Bagaimana proses budaya yang terjadi saat ini Bisa dilihat saat ini Jadi pada saat Sudah lulus Ataupun menuju dunia yang modern Setidaknya pernah melihat Dan bergabung di dalamnya Sehingga Dia tidak melupakan Jati dirinya Bahwa Dialah orang Sunda Yang kalau kemanapun Tetap mengalir Darah Sunda di dalamnya Wah luar biasa Itu ya Kata kuncinya itu Jati diri Jadi kita lahir di Sukabuni Sebagai orang Sunda Jadi Kita juga harus paham Jati diri kita Sebagai orang Sunda itu Seperti apa Harus kenal budayanya Terus kenal bahasanya Kebiasaannya dan istiadatnya Itu sempat Luar biasa Pancep terima kasih Sudah mau diganggu hari ini Dari tanah kesibukan Kita mau ngobrol Entah kejalanan ini Berundang selanjutnya Bisa ketung sedih Kesempatan yang lebih baik Sama terakhir Itu dia Penggobrolan kita Dengan Pak Encep Ini ketua Pelasan ya Kenang Jawa Hujan praktek Kegiatan Mialing Bahasa Sunda Budaya Hindu Bahasa Hindu Budaya Sunda Di SMA Mukiara Neku Nadi Dan juga kru yang bertugas XCL Punggara bersamanya